hai oke kembali lagi di channelnya ruang Oprec di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah baterai kotak 4 volt ini adalah baterai bekas dari lampu emediensi dari lampu center juga biasanya dia menggunakan baterai seperti ini guys kadang kita cek dulu untuk tegangan dari baterai ini oke setelah saya cek tegangannya menunjukkan 0 volt jadi tidak ada tegangan yang keluar sama sekali dari baterai ini oke dan bagaimana cara untuk memperbaiki si baterai ini oke yang harus kita lakukan adalah membongkar menutup dari aki kering ini bagian atas ini kita congkel kita congkel ketika dibuka di sini ada dua buah lubang yang ditutupi dengan penutup karet di sini kita buka aja ini sama dengan aki kering pada sepeda motor ya namun sini ada cuma ada dua buah nah di sini ada dua buah dari dalamnya terdapat ada cell dan sekarang kita akan isi dengan air jur di sini saya sudah menyiapkan air jur atau air yang kemasannya itu merah untuk pengisian aki pertama untuk aki basah ya kita akan masukkannya ataupun kita akan masukin si air jur ini menggunakan sudotan seperti ini kita ambil menggunakan sudotan kita ambil secukupnya kemudian kita teteskan di aki kering ini ataupun di baterai kotak ini kita isi kedua lubang dari baterai kotak ini menggunakan air jur seperti ini oke dan sekarang kita akan melakukan pengacasan untuk baterai kotak ini ini pastikan airnya masuk ya oke jika sudah airnya masuk ke dalam baterai kotak ini selanjutnya kita akan melakukan pengacasan di sini kita akan melakukan pengacasan menggunakan sebuah charger HP HP jadi ini disebutnya apa ya casan kejut ya karena menggunakan tegangan 5pol jadi kita akan paksa menggunakan charger dengan tegangan output 5pol kita cas sebentar saja ya sebentar saja kita cas nanti kalau tegangannya udah keluar baru kita charger menggunakan tegangan 4pol ya oke sekarang kita coba cas dulu menggunakan chasan HP kita tunggu beberapa menit kemudian dan nanti kita akan cek hasil tegangannya oke sekarang sekarang kita akan cek setelah beberapa menit kita cas gunakan tegangan 5pol kita akan lihat dulu tegangannya berapakah yang keluar ini kita bersihkan ini kita bersihkan dulu sisa-sisa air aki ditutup atas dari eh baterai kotak ini kita tutup aja langsung oke sekarang kita cek tegangan yang keluar dari baterai ini oke tegangannya naik menjadi 2,4 polan ya oke jika tegangannya sudah naik maka kita tinggal langsung saja cas menggunakan charger 4pol ya oke demikian video kali ini semoga bisa bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe channel ini terimakasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati